Intro Halo kakak-kakak Superbook, kali ini kita sudah ada di YouTube channel Superbook Indonesia. Nah, kali ini kita kedatangan seseorang yang akan memberikan tips dan trik. Wow, suaranya setelah kelenyaran. Ulaala! Nah, siapakah dia? Itulah Kastiver! Yeay, selamat datang. Selamat datang, silam kakak-kakak sekolah minggu dan adik-adik sekalian. Nah, Kak Stephen, kira-kira mau bagikan tips apa nih untuk kita kali ini? Oke, hari ini Kak Stephen akan membagikan tips bagaimana cara menyampaikan cerita yang menarik kepada anak-anak kita. Kan di Superbook Indonesia itu kita sudah dikasih film dan buku modulnya. Tapi bagaimana caranya biar tambah menarik lagi, Kak? Satu kunci untuk kakak-kakak sekalian bahwa Superbook hanya sebagai alat media menyampaikan bentuk kebenaran firman Tuhan melalui cara yang kekinian, Kak Victor. Tetapi pahlawannya tetap ada di kakak-kakak sekolah minggu yang harus kembali menyampaikan cerita tersebut dengan cara yang kreatif. Tapi ingat, gak boleh bertare-tele karena kan semua sudah disampaikan oleh Superbook dalam film animasinya. Iya, jadi harus menurut poin ya, Kak? Betul sekali. Nah, kira-kira bagaimana caranya biar membawakan firman Tuhan itu dengan menarik? Taukah kakak-kakak sekalian, menurut Dr. Albert, bahwa ada 3% penilaian bagaimana anak-anak menangkap cerita dari apa yang kita sampaikan? Anak-anak bisa menangkap cerita, 7%-nya dari kata-kata. Oke. 38%-nya dari tone atau nada. Tone, ya. Lalu, 50% lebihnya didapatkan dari gerak tubuh ekspresi yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Lagi contoh nih, gimana, Kak? Kalau Kak Steven bilang, Pada suatu hari, datanglah sekor singa. Kurang menarik, Kak. Kurang menarik? Iya. Mesti ditambah dengan 38%-nya dengan nada. Pada suatu hari, datanglah sekor singa. Ah, lumayan. Nah, akan lebih sangat menarik lagi kalau disertai dengan gerakan. Pada suatu hari, datanglah sekor singa. Anak-anak pasti langsung catch ya? Betul. Anak-anak akan lebih mudah memperhatikan dan juga akan lebih mudah membayangkan serta menangkap cerita tersebut. Kira-kira ada lagi gak, Kak? Ada lagi, Kak. Steven punya 6 trik yang lainnya. Nah, tetapi itu tidak dibagikan secara cuma-cuma. Kalau Kak 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 mau tahu, 6 poin yang berikutnya, Kak 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 harus bergabung di dalam Sekolah Minggu Superbook. Jadi, bagi Kak 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 yang belum bergabung dalam kurikulum Superbook, ayo sama-sama bergabung supaya bisa mendapatkan upgrading dan juga meningkatkan butuh pelayanan di gereja kita masing-masing. Terima kasih banyak untuk waktunya, Kak Steven. Thank you, Kak Vito. Oke, Kak Kak, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk channel dari Superbook Indonesia untuk mendapatkan update-update terbaru dari kita semua. Dan juga jangan lupa untuk follow, Kak. Aku sosial media dari Superbook Indonesia. Oke, itu aja Kak Kak Kak. Tuhan Yesus memberkati. Bye!